Selamat malam Bapak-Ibu, komunitas dari pola hidup sehat. Terutama yang sudah tes ataupun akan tes QRMA, maka penjelasan ini menjadi jauh lebih bermanfaat, tapi yang tidak tes pun tidak masalah. Kan bisa diambil pelajaran utamanya. Kan tes itu bisa dengan cara macam-macam. Mau tes di rumah sakit, di lab, atau yang murah meriah dengan QRMA. Masalah akurat tentu di rumah sakit dengan alat yang lebih canggih, lebih akurat. Tetapi untuk deteksi dini, untuk jaga kesehatan, bangun pola hidup sehat, menurut saya cukup memadai. Saya punya beberapa teman dokter yang juga menggunakan alat ini, terutama untuk deteksi dini atau menjaga membangun pola hidup. Nah, berbicara pencernaan, maka saya akan mulai terutama dengan data hasil tes QRMA. Karena memang tujuannya saya membuat rekaman ini bagi mereka yang tes, itu bisa membaca hasil tes yang 105 halaman itu dengan lebih lengkap. Karena kalau datang ke saya tes, itu satu jam hanya empat orang. Dan itu dijelaskan selama satu jam, itu pun tidak bisa menjelaskan yang 105 halaman itu. Butuh waktu 35 sesi, karena memang tesnya mencakup 35 organ. Nah, bagi yang belum tes, hasil tesnya itu kayak apa sih kalau yang menyangkut aspek pencernaan. Nah, saya akan tunjukkan, ini hasil tes punya saya, sekilas saja. Saya akan tunjukkan hasil tes tiga periode. Tahun lalu, awal tahun ini, lalu bulan Juli, yang belum lama. Dari aspek yang sama. Nah, pertama saya akan tunjukkan, Yang bulan Maret tahun ini sebentar, saya belum siapkan yang lebih tepat pada halamannya. Tapi sebentar, nggak apa-apa. Ini nyarinya cepat kok ya. Saluran pencernaan, saya akan mulai dengan masalah usus besar. Jadi ini mulai dengan yang tahun lalu, masalah usus besar. Atau mungkin saya berikan pendahuluan dulu mengenai pencernaan. Kenapa pencernaan itu penting? Kalau saya mengambil kalimat, misalnya Dr. Genti Nanire, pendiri dari Life 3 Clinic. Atau Dr. Ira Sigar, PhD, dosen imunologi mengenai sistem imun di Midwestern University di Amerika. Yang pernah saya undang juga untuk Zoom mengenai probiotik. Maka mengatakan, sistem imun itu 60% itu berada di pencernaan. Ya, masuk akal. Kenapa? Karena kita memasukkan yang namanya nutrisi, baik makronutrien, mikronutrien. Mikronutrien itu seperti vitamin, mineral, antioksidan. Kan lewat mulut, lalu ke sistem pencernaan. Walaupun yang dimakan ini kualitasi bagus, vitaminnya bagus, mineral bagus, antioksidan bagus. Tapi kalau sistem pencernaannya tidak bagus, penyerapannya rendah, nah dibeli mahal-mahal cuma dibuang jadi BAB. Jadi sistem pencernaan itu penting sekali. Nah, berbicara sistem pencernaan, maka sebenarnya mulai dari mulut. Maka cara mengunyah penting. Jam makan penting. Dari mulut masuk ke lambung. Kelongkongan hanya dilewatin saja. Nah, lambung penting, usus halus, lalu usus besar. Nah, saya akan tunjukkan dari masalah lambung, usus halus, dan usus besar ini. Oke, paling enggak, kalau untuk diri saya, maka saya tunjukkan hasil kas saya, ini usus besar dulu, di mana tahun lalu, Juli 2023, saya punya tiga masalah di usus besar. Yaitu gerakan atau disebut peristaltik usus besar. Jadi usus itu bergerak. Seperti bergerak. Pelambung, usus halus, sama usus besar juga bergerak. Itu saya gerakannya rendah. Penyerapannya rendah. Probiotik atau koefisien bakteri usus kurang, tapi masih lumayan biru. Sedangkan tekanan intraluminal. Itu artinya, kenapa tekanannya tinggi? Berarti saya menghasilkan, sering menghasilkan gas. Ya, bentuk praktisnya sering kentut. Nah, ini kalau bagi yang tes, bisa dibuka hasil tesnya, maka sebenarnya untuk empat hal ini, di mana saya ada tiga kuning, satu biru, enggak ada yang ideal. Ideal itu iju, biru itu oke. Kuning hati-hati, merah masalah besar. Sebenarnya untuk empat hal ini, ada penjelasan di bawahnya. Kalau mungkin saya baca sekilas saja. Misalnya, gerakan peristatis usus. Usus besar itu memiliki gerakan peristatis. Itu kalau saya tunjukkan tangan saya, kayak begini. Atau mungkin saya stop share sini. Jadi usus itu kenapa makanan bisa bergerak? Karena dia bergerak, katakanlah dari sini. Oke, sebentar. Ini videonya dibikin jangan telur. Makanan bergerak dari sini menuju ke sana. Maka ini usus, katakanlah. Dia buka dulu. Makanan masuk, dia tutup. Lalu dia buka sebelahnya. Terus, dia buka, masuk. Dia tekan di sini, tutup. Dia buka yang sebelahnya, masuk. Itu namanya gerakan peristatis. Usus halus, usus besar, itu sama. Ada gerakan seperti itu. Saya baca lanjutkan lagi. Usus, baik usus besar atau usus halus, memiliki gerakan. Itu ada frekuensinya. Frekuensi ini menyesuaikan, terutama untuk apa? Mengatur supaya DAB-nya nanti itu tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Jadi gerakan itu juga termasuk untuk berfungsi mengatur penyerapan air. Kecepatan gerakan ini, kalau terlalu lambat, maka kadar airnya akan berkurang, sehingga nanti sembelit, susah. Kalau gerakannya terlalu cepat, maka bisa diare. Itu berbicara mengenai gerakan. Fungsi utama dari usus besar, itu menyimpan makanan sementara sebelum jadi BAB, dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu bagaimana kalau berbicara mengenai penyerapan kolon? Usus besar penyerapan kolon maksudnya adalah penyerapan air dan elektrolit tadi. Sehingga waktu dikeluarkan dari tubuh kita, BAB itu akan enak. Termasuk juga kalau misalnya ada gas-gas yang harus dibuang. Bagaimana dengan bakteri di dalam usus? Bakteri itu gunanya untuk kalau ada makanan-makanan yang tidak tercerna dengan sempurna, maka akan diure oleh bakteri, oleh probiotik dalam usus, supaya dengan demikian BAB-nya bisa lembut, tidak keras. Bakteri itu ada bakteri baik, bakteri jahat, bakteri baik kita sebut probiotik. Tekanan-tekanan intraluminal adalah satu, di dalam perut itu kan makanan juga terfermentasi. Kalau misalnya bakterinya kurang, sehingga fermentasinya lambat, maka makanannya nanti BAB-nya keras. Atau menimbulkan gas, kalau fermentasinya berlebihan. Karena ada makanan-makanan yang tidak tercerna, sehingga fermentasi dalam usus besar ini masih sangat tinggi. Nah sudah, keluar deh, gas terus. Dengan kata lain, kentut terus. Oke, itu definisi. Nah sekarang, ini keadaan saya tahun lalu, di mana ada tiga kuning, satu biru. Tentu saya melakukan beberapa hal yang nanti saya akan ajarkan. Gimana dengan awal tahun ini? Ini Maret 2024. Saya ulangin lagi ya. Ini adalah Juli tahun lalu. Tiga kuning, satu biru. Jadi kurang bagus, khusus besar saya. Bulan Maret 2024, kuningnya sudah hilang. Birunya masih tiga, hijaunya satu. Terus bagaimana saya sekarang? Sekarang berarti saya ambil data Juli 2024. Ini hasil tesnya. Nah, hijaunya sudah dua. Birunya tinggal dua. Nah, sekarang saya berbagi cerita dulu bagaimana memperbaiki hal ini. Terutama yang saya akan jelaskan mengenai probiotik. Soalnya probiotik itu tidak hanya diusus besar, juga diusus halus. Waktu kita lahir, maka sebenarnya dalam tubuh kita itu probiotiknya lengkap. Tapi seiring dengan usia, terutama ketika kita mulai mengkonsumsi antibiotik. Kena COVID, minum antibiotik. Batuk-batuk dikit, kalau di Indonesia ini kan obrel ya. Antibiotik. Kalau Anda pergi ke luar negeri itu tidak bisa. Pergi ke apotek beli antibiotik, tidak bisa. Tidak pakai resep dokter, tidak bisa. Penggunaannya sangat hati-hati. Karena penggunaan antibiotik itu akan membunuh probiotik, pro-kehidupan. Padahal probiotik itu sebenarnya selain tadi saya sebutkan menghancurkan sisa-sisa makanan, sebenarnya ada banyak fungsi yang lain. Saya tunjukkan filenya saja di YouTube, di mana waktu itu kita bahas dengan dokter Irasigar. Ada juga yang saya bahas sendiri. Tapi saya tunjukkan modulnya saja. Kalau di Pola Hidup Sehat ini, modul 19 itu saya bahas mengenai probiotik dan prebiotik secara panjang lebar. Satu jam terus saya jawab. Lalu juga ada modul dari saya mengenai apa bedanya kefir dengan kombucha, TPC. Lalu ada juga saya ajarkan bagaimana membuat Juspro. Nah ini modul 19.1 itu saya ngajar mengenai probiotik dan prebiotik sesuai dengan keilmuan saya, karena dulu saya dan istri kuliahnya di Fakultas Teknologi Pangan IPB. Tapi saya undang waktu modul kedua, modul 19 yang kedua, itu dokter Irasigar, atau Irasigar PhD. Yaitu dosen imunologi, mengajar mikrobiologi, peneliti mengenai di Amerika. Nah ini nanti menjadi modul-modul tambahan, atau nanti saya akan post di WA Group sambil mempost rekaman ini. Di mana ada juga, di mana saya jadi membicara berdua dengan Ibu Yvonne, pemilik perusahaan Kausa Prima yang memproduksi Promik, ini saya akan jelaskan sekarang juga, mengenai probiotik ini. Jadi banyak modul mengenai probiotik untuk kesehatan khusus. Yang pasti saya untuk diri saya sendiri, di mana dulu ada tiga kuning, satu biru, sekarang kuningnya sudah hilang. Dalam arti kesehatan usus saya, terutama usus besar, nanti saya tunjukkan mengenai lambung dan usus halus juga, itu membaik. Nah, membaiknya itu dengan apa? Dengan mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu tentu banyak, kayak kombucha, kimchi, tepace, yakult, yoghurt. Tapi menurut saya hati-hati harus dengan yakult, yoghurt, dan kombucha yang gulanya tinggi. Apalagi kombucha dibuat dari teh manis, dan biasanya gulanya masih tinggi. Dr. Mira punya defractometer, pernah menunjukkan ke saya, itu masih 19-20 persen gulanya, tinggi banget. Kalau bisa di bawah 5 persen. Kalau Juspro, itu kan nggak pakai gula pasir bikinnya. Saya berikan contoh Juspro. Dan kenapa saya merekomendasi Juspro? Ini contoh Juspro yang saya buat. Ini dibuat dengan biang yang namanya Promec. Promec itu seperti ini. Ini biangnya, lalu ini hasilnya. Jadi caranya, nanti masuk YouTube aja, ketik bikin Juspro, jarot. Tapi yang pasti caranya adalah buah-buahan, kira-kira setengah sampai 3-4 kilo, kalau buahnya manis kayak mangga, leci, rambutan, lengkeng, nanas, pisang, itu cukup setengah kilo, dengan kurang lebih 2,5-3 liter air, itu dengan 100 mili Promec. Tapi kalau buahnya tidak manis, kayak apel, per, jambu air, belimbing buluh, aneka buah dicampur-campur boleh, mau 5 macam, 6 macam, 7 macam, 12 macam, atau hanya 1 macam, kalau bikin klasik enzim. Kalau bicara klasik enzim, saya tunjukkan juga, ini klasik enzim buatan saya, tapi ini bukan probiotik ya. Kalau klasik enzim itu ya enzim, nanti kita akan bahas, waktu bahas mengenai usus halus. Ini penting juga untuk sistem pencernaan, yaitu enzim. Ini adalah klasik enzim. Saya fermentasi 2 tahun. Jadi 32 macam buah, dengan madu, tanpa biang, di fermentasi selama 1 tahun minimal, kalau saya 2 tahun. Ini saya tunjukkan juga, di grup saya pernah post mengenai Pak John, yang mengajarkan, dia punya WA Group untuk belajar membuat klasik enzim, ada telegramnya juga, saya dikasih juga sama beliau. Pak, tak kasih Pak, punya saya premium Pak. Premium itu bisa dipadu, bisa dari buahnya, 32 macam buah organik, di fermentasi selama 1 tahun lebih, maka menghasilkan klasik enzim. Sesuai dengan namanya enzim, isinya enzim. Enzim penting, tapi sekarang kita masih bicara mengenai probiotik. Karena probiotik ini, akan menyehatkan kesehatan usus, terutama usus besar, di mana saya, tadi saya tunjukkan, saya sudah menghilangkan 3 parameter, atau 3 indikator kuning, dan menjadi biru dan hijau. Nah, dengan apa? Ya, dengan probiotik. Probiotik yang pertama, yang saya rekomendasikan adalah, Juspro dengan biang kefir ini, dengan biang, maaf, biang promik ini. Kenapa? Karena promik ini keren. Kerennya itu, dia juga mengandung bakteri termofilik, yaitu bakteri yang tidak mati, dengan direbus 100 derajat. Selain tentu mengandung juga, Lactobacillus cereus, dan berbagai macam probiotik lainnya. Nah, khusus yang termofilik, itu uniknya, atau kekasannya adalah, dia juga menghasilkan nanti, jadi probiotik dalam usus itu, nanti dia akan menghasilkan enzim. Nah, enzim diantaranya, kalau yang dihasilkan oleh bakteri termofilik, itu adalah enzim protease. Itu penting untuk orang-orang yang, pepsinya rendah. Nah, nanti kita akan bicara mengenai pepsi. Enzim protease juga penting, untuk orang diabet, yang diet low-carbon dan high protein. Kalau proteinnya yang dikonsumsi banyak, tapi kurang enzim protease, ya ginjalnya nanti bermasalah. Misalnya proteinuranya tinggi, kita sudah bahas dalam pembahasan sebelumnya, mengenai indeks proteinura, yaitu protein di dalam kencing, di mana juga tahun lalu saya kuning, dan sekarang sudah hijau. Artinya, kencing saya, nggak ada proteinnya. Bersih, bening, bersih, nggak bau, nggak berbusa, seperti kebanyakan orang yang dietnya tinggi protein. Nah, itu kan melambangkan bahwa sebenarnya ginjal membuang protein, dan tidak semua protein itu bisa dimetabolisme, bisa terure, bahkan dibuangin. Nah, kenapa? Kekurangan enzim protease. Enzim protease dibahasilkan oleh bakteri dermophilic. Nah, kita bisa juga cari enzim protease, tapi susah. Kenapa kita nggak masukkan pabri enzim dalam tubuh kita? Nah, itulah probiotik. Maka simak modulnya yang dokter Irasigar. Dia mengatakan bahwa probiotik itu pabri upat dalam tubuh kita. Kan dia akan produksi enzim, macam-macam, tergantung bakterinya yang mana. Maka, saya merekomendasikan pertama, probiotik Juspro. Yang kedua, yaitu probiotik kefir. Ini yang juga saya buat dari tahun 2009. Dulu di Indonesia belum banyak yang bikin kefir, sehingga saya harus pesen sama teman saya yang pergi ke Turki untuk membawa bibit kefir dari Turki. Karena beliau pejabat pemerintah, jadi bisa bawa bakteri hidup ke Indonesia. Dan tentu dengan surat-suratnya, dan akhirnya saya didapat bagian. Dan dari 2009 sampai sekarang, yang namanya makhluk hidup. Selama dibikin terus, ya nggak mati. Jadi ini masih berbenih yang sama dari tahun 2009. nanti simak aja ke YouTube atau mungkin saya tunjukkan mengenai kefir jarot. Jadi Anda masuk ke YouTube, saya akan tunjukkan, tunjukkan filenya saja. Dimana saya mengajarkan membuat kefir. Nah ini untuk memperbaiki sistem pencernaan. Ketik aja kefir, bukan kafir ya. Ketik kefir jarot Lijanarko, maka nanti di YouTube ini akan ada. Saya ajarkan cara bikin kefir, bedanya water kefir dan susu kefir, cara menyaring kefir, lalu memperkaya jumlah jenis bakterinya di dalam bibitnya gimana. Lalu supaya nggak kecut, minum kefir ya boleh campur santan, boleh juga, tapi santan yang belum dipanasi ya. Atau dicampur dengan kerokan buah. Kalau yang nggak diabet ya bisa. Kerokan buah. Buah dicampur kefir, probiotik dicampur prebiotik, itu bagi saya ekselen. Jadi banyak sekali. Ketik aja pokoknya kefir jarot, maka banyak pelajaran mengenai kefir. Kalau tadi saya bicara Juspro, sekarang bicara kefir, apa istimewanya? Kalau dari jurnal-jurnal yang ada, jadi kalau misalnya ada probiotik merek tertentu, dibungkusnya, ditulis, mengandung laktobasilu serius, saya nggak sebut merek. Berarti kalau cuma satu dong, laktobasilu serius. Nah ini, dalam jurnal-jurnal yang ada, kefir itu mengandung 17 macam family. Bukan spesies. Kalau spesies bisa sampai 70. Tapi biasanya, produsen kefir juga tidak menjemputkan semuanya. Karena begitu menyantungkan, maka harus menunjukkan hasil lab-nya. Tapi dari hasil lab beberapa jurnal, maka kefir itu, kalau di Al-Quran sampai disebut kofura, minuman Rasulullah. Itu sampai disebut di Al-Quran, namanya kofura itu kan kefir. Kefir ini kan memang berasal dari wilayah Mongolia, Timur Tengah. Ini kaya sekali probiotiknya. Bagaimana dengan probiotik kapsul? Kenapa saya tidak menyarankan, nggak pernah mengendorse probiotik kapsul? Karena namanya kapsul, itu probiotik kan dikeringkan lalu dikapsulin. Saya berikan cerita singkat, di mana saya pernah ada anggota BHS ini, pengusaha yang cukup kaya raya, kalau nggak nggak bisa tinggal di Jepang, sahabatnya Pak Yusuf Kala. Itu kesulitan BAB. Seminggu sekali, 10 hari sekali, dan saya bilang, Pak minum probiotik, atau Pak Jarot, saya di Jepang ini dokter yang pintar kan banyak Pak, yang mahal-mahal, yang hebat-hebat, saya udah datangin semuanya, dan saya dikasih kapsul probiotik, masih aja ini seminggu sekali BAB-nya. Kalau gitu cari dokter yang nggak usah hebat, Jarot Rija Narko. Lalu saya kasih saran, Pak itu kapsulnya, kan di Jepang nggak ada ini. Tadi kan saya sarankan, sebentar, salah ini ya. Kan tadi saya sarankan, membuat Juspro dengan biang Promeg. Lalu membuat kefir, ya dengan biangnya kefir green. Kalau mau biangnya water kefir green, itulah yang disebut dengan air kefir dari air. Dari air dikasih buah-buahan, jangan air dikasih gula. Itu kefir dari Jepang. Kalau yang susu ini dari Timur Tengah. Dan susu ini kalau sudah difermentasi, orang yang laktus intoleran pun nggak masalah. Kan saya laktus intoleran juga. Justru fermentasi itu cara membuat laktus di dalam susu hilang. Laktusnya berubah menjadi asam organik. Proteinnya diubah jadi asam amino. Lalu laktusnya itu dimakan sama bakterinya, bakterinya berkembang biak, menjadi probiotik. Nah, kembali kepada cerita saya kepada teman yang di Jepang. Jadi akhirnya saya bilang begini, kan di luar negeri, termasuk Jepang, Amerika, segala macam, susah cari Promeg, cari bibit kefir. Yang kapsul probiotik yang dibeli itu, dimasukkan ke dalam wadah, kaca kalau bisa, 3 liter air, 2 kapsul, dikasih buah-buahan. Buahnya tadi seperti orang bikin jus biasa, kayak bingguin jus bro gitu, ya setengah kilo buah yang manis-manis, 3 per 4 kilo kalau yang nggak manis, lalu diamkan 3 hari. Lalu airnya diminum. Itu bakteri yang dalam kapsul probiotik yang sedang tidur atau dorman. Jadi kapsul probiotik itu ada probiotiknya, tapi dia tidur, karena dikeringkan terus dikapsulin. Dihidupkan lagi. Bukan cuma dihidupkan lagi, karena ketemu gula yang dari buah-buahan, maka dia berkembang biak, eksponensial. Jumlahnya berlipat kali ganda dalam keadaan hidup aktif. Lalu teman saya di Jepang ini praktek. Kapsulnya dibuka, kasih itu fermentasi 3 hari, airnya diminum, yaitunya kecut. Singkat cerita, hanya dalam 3 minggu aja, dia WA saya, Pak, saya sekarang BAB-nya seminggu 2 kali, lalu udah bulan kedua, udah tiap hari, Pak. Wah senang banget. Sampai saya berkata dalam hati, itu ya orang kaya, itu banyak yang susah BAB, orang miskin mencerit tiap hari. Orang kaya itu pakannya kebersihan, terlalu bersih, probiotiknya kurang. Coba orang kaya pergi ke rest area, naik mobil ke Jawa Tengah, begitu ke toilet, agak kotor dikit aja, nggak jadilah, nanti aja tunggu di hotel. Kalau saya, jangankan di toilet rest area, di kebun jati, balik pohon, duduk aja keluar. Berbahagia lah orang miskin, di mana aja bisa keluar. Karena memang nggak mau keluar itu banyak faktor, stress, udah cici, udah corok, ngutup lagi pintunya, nggak bisa BAB. Ya memang semua orang itu punya masalah. Yang miskin mencret, yang kaya nggak bisa BAB. Yang repot sudah miskin nggak bisa BAB pula. Tapi jarang. Oke, balik lagi. Jadi, itu adalah sehat mengenai pencernaan, menaikkan probiotik. Begitu probiotik yang dalam usus menaik, maka banyak masalah di pencernaan tadi, itu ada sempat. Hal itu bisa jadi beres, karena kuncinya di situ. Nah sekarang saya akan lanjutkan pencernaan yang lain, karena pencernaan bukan hanya masalah usus besar. Oke, sebentar, salah siar. Saya share sekarang mengenai aspek usus halus. Tadi kan usus besar. Ya diberesi terutama dari kuncinya. Kuncinya di usus besar itu ya di masalah probiotik. Tentu ada juga yang tadi tekanan, koesien tekanan intraluminal, yang bergas-gas itu ya mengurangi makanan-makanan yang memicu gas, seperti sayur berwarna putih, lalu umbi-umbian. Kalau ada orang yang makan ubi, kentut, ubi-kentut, yaudah, umbinnya dikurangi. Tapi sebenarnya tidak akan kentut kalau probiotiknya cukup. Jadi kalau bagi saya, kata kunci dari usus besar ini di probiotiknya. Oke, sekarang kita pindah ke aspek yang usus halus. Kembali ke data saya. Masalah pencernaan di usus, ini saluran pencernaan. Ini lambung dan usus halus. Maaf, dua sekaligus. Di mana di tahun lalu, saya sebenarnya tidak ada masalah yang sampai kuning. Tapi birunya ada empat. Sekresi pepsin cenderung rendah, nanti saya akan jelaskan. Gerakan peristasi lambung yang juga rendah, tapi masih biru. Usus halus gerakannya pelan, penyerapan lambung juga rendah, tapi masih biru. Jadi hijau itu ideal, biru itu oke, nah kuning mulai masalah. Penyerapan usus halus yang saya bermasalah, kuning. Karena kalau penyerapan rendah ini, ya gimana? Kita makan, tapi nutrisinya nggak terserap. Jadi lewat tes QRMA, kita bisa ketahuan mengenai penyerapan, pencernaan di usus halus. Kalau penyerapan kita bisa perbaiki, ya tentu tubuh kita makin fit, karena makanan bergisi yang kita makan, diserap oleh tubuh. Karena penyerapan nutrisi itu kan di usus halus. Maka ini penting. Lebih penting lagi daripada yang usus besar tadi. Tapi kalau bicara organ tubuh itu sebenarnya semuanya penting. Nah, kita baca dulu definisinya. Atau mungkin definisi belakangan ya, saya tunjukkan perubahannya dulu. Karena keadaan tubuh kita itu berubah. Ini saya Juli tahun lalu. Penyernaan hanya dua situ itu saja, karena nanti di atas sudah pembuluh darah. Oke, jadi sekarang saya tutup dulu. Sekarang kita pindah di awal tahun ini. Ini hasil tes saya, Maret 2024. Yang tadi itu Juli tahun lalu. Gimana dengan masalah usus halusnya? Saya usus halus dari kuning, sudah pindah ke ijo, ke ideal. Peristasis usus halusnya tetap di biru, tapi malah ada dua yang tadinya biru, pindah ke kuning. Yaitu masalah gerakan lambung. Gerakan lambung melambat, dan penyerapan lambung juga melambat. Oke, saya tunjukkan data lagi, yang awal tahun ini belum banyak perubahan, setelah itu saya bahas. Di usus besar tiga kuning sudah hilang, tapi di masalah lambung dan usus halus, yang tadinya penyerapan usus halus kuning menjadi hijau, tapi ada dua yang tadinya biru menjadi kuning, walaupun angka kuningnya ini masih dekat ke biru. Butuh perbaikan sedikit lagi. Dua-dua yang kuning ini tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, ya merah. Sekarang, ini kita bahas dulu apa. Sekresi pepsin, saya biru, sudah membaik jadi ijo. Gerakan usus halus, biru tetap biru, tapi yang saya senang, penyerapan makanan dari kuning, sudah pindah ke ijo, ideal. Kita baca pengertiannya, lalu apa yang harus dilakukan? Paling tidak untuk sekresi pepsin, saya dari biru sudah pindah ke ijo, penyerapan usus halus dari kuning pindah ke ijo, gerakan tetap. Tapi yang dua kuning ini, nanti kita baca pengertiannya, lalu saya jelaskan. Selanjutnya kita tanya jawab. Kita bahas satu persatu saja, tapi untuk yang untuk lambung dan usus halus ini. Pertama, sekresi pepsin dulu. Apa sih sekresi pepsin itu? Saya bacakan ya. Pepsin adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar di lambung dengan bantuan asam lambung. Pepsin itu enzim. Dan fungsi pepsin adalah mencerna protein komplek menjadi protein sederhana. Protein sederhana itu seperti asam amino. Sehingga protein itu bisa dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh. Kalau tidak ada pepsin, maka metabolisme proteinnya akan jelek. Jumlah produksi pepsin sebanding dengan asam lambung. Artinya, kalau pepsinnya banyak, berarti asam lambungnya juga cukup. Kalau pepsinnya kurang, nanti kalau asam lambungnya kurang, pepsin juga akan berkurang. Kalau misalnya asam lambungnya berlebihan, maka itu kan bisa menyebutkan nyeri di ulu hati atau disebut dengan orang mah dan girl. Tapi kalau asam lambungnya kurang, maka itu rentan dengan infeksi. Jadi kalau orang yang sekresi pepsinya rendah, misalnya kuning, contoh kasus yang terbaru itu, malah anak saya sendiri, anak saya bungsu itu, pepsinya rendah. Saya juga banyak ngetes ratusan orang. Sekarang sudah 600 lebih yang saya tes, yang pepsinnya rendah. Kalau pepsinnya rendah, sekali lagi pepsin itu adalah enzim untuk mencerna protein. Tapi pepsin dan asam lambung itu satu paket. Kalau pepsinnya rendah, asam lambungnya juga rendah. Nah, kalau asam lambung ketinggian, itulah GERD sebenarnya, asam lambung yang keluar kebanyakan. Kalau asam lambung rendah, apa sih gunanya asam lambung? Membunuh bakteri. Maka kalau asam lambungnya rendah, kemungkinan orang itu kena menceret diari itu tinggi. Maka solusinya adalah, nggak boleh makan makanan kotor. Makan yang bersih, yang haginis. Makin banyak kotoran, maka begitu tubuh itu kan pinter. Kotoran masuk, banyak bakterinya. Maka ini harus diproduksi banyak asam lambung untuk bunuh. Tapi kalau hasil tesnya itu emang produksinya rendah, akhirnya nggak semua bakteri terbunuh. Walaupun padahal sebenarnya tubuh kita itu berlapis. Kalau dia nggak mati oleh asam lambung, nanti bakteri jahatnya akan dibunuh oleh probiotik. Tapi repotnya kalau juga probiotiknya rendah. Udah, gampang mencet, sakit perut. Makanya kalau orang yang hasil tesnya itu pepsinya rendah, pertama makan yang bersih-bersih. Karena kalau makan yang tidak bersih, jadi gini, lima orang makan karedok, pinggir jalan. Yang lain nggak masalah, yang satu mencet. Itu dia. Gampang banget diari mencet. Itu berarti pepsinya rendah. Maka makan yang bersih-bersih. Kalau maksudnya gini, itu asam lambungnya rendah. Tapi kalau tes di QRMA, yang ketahuan itu adalah sekresi pepsin. Tapi pepsin dan asam lambung ini satu paket. Dalam arti, kalau pepsin rendah, asam lambung juga rendah. Nah, sekarang bicara pepsin. Kalau pepsinya rendah, maka tidak boleh diet high protein. Kan anak saya, Bungsu, itu sukanya nge-gym. Dia pengen ototnya kuat, muncul, naik. Lalu minum whey powder. Whey powder itu protein bubuk. Di mana memang tempat orang-orang nge-gym itu kebanyakan disarankan minum whey powder. Tapi saya dan istri itu beberapa kali kalau berkunjung ke rumah sakit, ketemu anak-anak muda yang sudah cuci ginjal. Nah, kenapa? Ternyata kebanyakan minum whey powder. Dan tentu tidak semua orang yang minum whey powder akan kena ginjal. Siapa yang kena ginjal? Yang pepsinya rendah. Karena pepsin itu untuk mengurah protein. Apalagi kurang bakteri jenis termophilic yang menghasilkan enzim protease. Yang saya sebut tadi. Juspro ini mengandung probiotik termophilic yang menghasilkan enzim protease. Maka pastikan kalau Anda banyak tinggi protein, sebaiknya Anda minum enzim protease yang akan dihasilkan oleh bakteri termophilic yang ada di dalam Juspro yang biangnya menggunakan romek. Nah, kalau orang yang pepsinya rendah, lalu makan tinggi protein, seperti susu kedele, bahkan yang paling tinggi itu ya memang itu digunakan oleh orang-orang yang bangun masa otot, yaitu whey powder. Maka akhirnya banyak protein yang tidak tercerna. Nah, tidak tercerna ini akan memaksa si lambung keluarkan enzim pepsin yang banyak dan tidak tercapai, maka akannya menjadi sakit, melilit. Atau di gencengnya muncul proteinura, artinya protein yang terbuang dan ada di dalam saluran genceng. Nah, saya mau cerita. Si anak saya, si bungsu, naik gunung dia. Turun dari gunung, biasanya banyak lapar, enak makan di warung, kotor. Wah, pulang dari gunung, melilit perutnya. Dan, padahal kita sudah kasih wanti-wanti, karena sudah kan sebelumnya memang saya tes QRMA juga keluarga saya. Kamu pepsinya rendah, makan yang bersih. Nah, kalau istri saya waktu itu lebih banyak menasihati. Stop, minum whey powder. Dia namanya anak muda, kadang percaya-dak percaya. Apalagi cuma tes QRMA, 100 ribu, 200 ribu, paling mahal tarifnya 300 ribu, tapi begitu sakit perut, waduh, sama istri saya, dan sakitnya sudah tidak ketulungan, nangis-nangis, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit Pondok Indah, di Bintaro ada. Namanya Pondok Indah, tapi di Bintaro. Masuk UGD, diperiksa. Sampai habis 2 juta. Kesimpulannya apa? Pepsinya rendah. Sampai istri saya, nah, anak, tes 2 juta. Hasilnya sama dengan tesnya papa. Pepsinya rendah. Dan nasihatnya sama yang dengan dinasihatin kita berdua, papa dan mama. Jangan makan whey powder. Jangan makan protein powder. Itu ketinggian proteinnya. Apalagi memang Pepsinya rendah. Benar, nggak sanggup pencernaan mesinnya memetabolisme, dan menimbulkan sakit perut. Jadi, kalau memang tubuhnya itu Pepsinya rendah, ya, disiasatinya gimana? Tadi saya tunjukkan lagi ya. Kan saya tadinya biru. Lalu saya udah bisa hijau nih Pepsinya. Artinya, produksinya udah bisa baik. Nggak kekurangan lagi. Ya, tentu kita harus membantu metabolisme protein dengan probiotik yang bisa menghasilkan protease. Ya, minum Juspro itu. Tiap hari saya minum 200 mili. Pepsinya membaik justru masalah. Ya, memang Juspro itu kecut, tapi jangan takut. Ya, justru karena kecut itu akhirnya asam lambungnya tidak perlu produksi banyak-banyak, tapi sudah cukup. Demi juga Pepsinya. Jadi, masalah Pepsinya ini juga bisa dibantu dengan minum probiotik. Atau, ditambah dengan minum klasik enzim. Makanya, waktu anak saya keluar dari UGD, ya, lalu masih sakit perut, bahkan sempat ke dokter yang lain, kasih ubat yang lain, akhirnya ngambil keputusan ubatnya nggak diminum. gitu ya. Akhirnya, kita kombinasi. Bangun tidur, saya suruh minum klasik enzim. Ada dua klasik enzim tadi yang buatan saya sendiri, ini yang buatannya Pak John. Klasik enzim itu cukup 10-20 mili, dicampur dengan air satu gelas, 10 mili bahkan cukup, perut kosong, bangun tidur, paling nanti sore-sore atau malam lagi, sehari boleh tiga kali. Udah, membaik. pencerahan, paling nggak kemarin anak saya sendiri mau hal itu. Sama dengan minum juice pro, probiotic. Itu memperbaiki pepsin. Nah, sekarang, gimana memperbaiki yang lainnya lagi? Tadi kan saya tunjukkan, yaitu penyerapan usus halus. Gimana dulu saya kuning, udah jadi hijau. Lalu yang gerakan peristase usus halus, saya biru tetap biru. Nanti yang bertambah jelek, kita bahas belakangan. Sekarang kita lihat dulu penyerapan usus halus. Dulu kuning, saya jadi hijau. Saya baca dulu definisinya, nanti saya jelasin apa yang dilakukan. Proses penyerapan usus halus adalah, proses penyerapan usus halus terdiri dari penyerapan gula, penyerapan protein, penyerapan lemak, penyerapan air. Sebenarnya itu, ya, bukannya ini ya, penyerapan nutrisi. Jadi nutrisi itu diserapnya di usus halus. Lalu dibawa, diserap, dibawa ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah atau lewat darah. Jadi, nutrisi itu diserapnya di usus halus. Nah, sekarang, gimana memperbaiki penyerapan usus halus? Paling tidak kan saya sudah, saya tunjukkan kalau saya itu bisa membuat tadi yang pertama tadi, oke, saya tunjukkan lagi dah, ya, biar datanya jelas, ya. Usus halus saya, penyerapannya, kan tadinya, oke, kebawah lagi dikit, ya, nih. Penyerapan usus halus tadinya saya kuning, rendah banget, ya, makanya sering bermasalah dengan nutrisi, kekurangan, ya. Lalu sekarang bisa menjadi hijau. Nah, maka inilah sebenarnya yang saya pelajari dari Dr. John Kabat-Zinn, ya, MBSR, MBCT. Jadi, makanya di pola hidup sehat, PHS itu bukan hanya olah nafas, ya, tapi olah menu, olah pikir, dimana waktu saya belajar olah nafas, kan awalnya belajar metode Wim Hof, satu dan dua. Lalu akhirnya belajar ke John Kabat-Zinn, Profesor, Dr. John Kabat-Zinn, yang di Indonesia itu salah satu pentraining certified-nya, itu sahabat saya di Eko Enzim, yaitu Pak Sugeng Paluyo, ya, yang ngajarin mengenai meditasi, ya, termasuk di dalamnya, ya, itu modul pertama di dalam pelajaran MBSR yang disampaikan Pak Sugeng Paluyo, ya, itu waktu saya ikut kelasnya itu, diajari makan pelan-pelan. Jadi, belum belajar olah nafas tuh, modul satu tuh diajari makan pelan-pelan. Jadi, taruh kismis di mulut, kunyah sepelan, mungkin cuma digeser, pindah ke depan, ke belakang, sampai lidahnya, ludahnya keluar banyak banget, disesep-sesep gitu, tapi nggak ditelan-telan gitu ya. Nah, jadi intinya tuh gini, sehat pencernaan, memang lambung, khusus halus, khusus besar. Tapi kan masuknya pintu gerbang pertama tuh mulut. Makanya untuk memperbaiki penyerapan khusus halus, itu sebenarnya caranya, yang pertama adalah waktu ngunyah, itu kunyah sepelan mungkin. Nah, yang kita mengajarkan kunyah 32 kali, tapi kalau dalam program pola hidup sehat, atau mindfulness, atau MBSR, itu tidak diajarkan makan itu sambil menghitung, nanti malah stres. Karena stres itu sumber penyakit. Ong makan, kok dihitungi. Makan itu dinikmati, jangan dihitung. Satu, dua, tiga. Itu stres namanya ya. Ngunyah kok dihitung gitu ya. Bahkan kalau John Kabat-Zinn juga bilang gitu ya, ong bernafas kok dihitungin, tarik lima detik, ong lima detik, nggak usah dihitung. Jadi memang berbeda dengan prinsip dari olah nafas ritme, yang hitungannya harus tepat gitu ya. Kalau mindfulness itu kayak senci. Jadi, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Berapa detik? Nggak usah dihitung. Tubuh kita itu pintar gitu ya. Pokoknya, tarik yang pelan, nikmat. Buang yang pelan, nikmat. Tapi kalau bisa tarik buangnya itu cenderung sama. Tarik 8, buang 8. Tarik 10, buang 10. Tapi nggak usah dihitung. Karena yang penting itu menikmati. Kenikmatan. Rasa damai, rasa tenang. Sama juga dalam pola makan. Untuk menaikkan penyerapan usus halus, itu kunyahlah. Bukan dihitung 32 kali, tapi dikunyah. Ini ajaran John Kabat-Zinn. Dia profesor, dokter, kepala klinik dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Pendiri MBSR di dunia ini. Jadi kalau makan, itu dikunyah sambil mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Ini kacang, bukan cuma gurih. Makin dikunyah, ada rasa manisnya juga. Disesep-sesep. Ada juga rasa arumnya. Aduh, enak banget Tuhan. Terima kasih buat kacang hari ini. Ini kacang apa sih tadi? Ada kacang campur. Ada sanca, kacang sanca, ada almond, ada kacang brasil, sedikit, setengah, ada kacang, apa lagi nih? Aduh, kita sambil punya, bersyukur, enak banget nih gurihnya. Atau makannya, kalau tiga macam kacang, satu dulu. Kacang sanca, nikmati. Kacang almond, nikmatin. Hati-hati dengan kacang mete, dan kacang tanah. Jangan banyak-banyak, tapi boleh kalau dicampur. Jadi kita makan dulu kacang ini, ini gurihnya lebih enak banget. Kalau yang ini, ini agak mengur-mengur dikit, tapi teksturnya boleh. Itu dengan mengucap syukur tutan, pas ada 32 kali. Bahkan bisa 40 kali. Yang penting, saya bukan berapa kalinya, tapi sampai halus dan lembut, dan yang lebih penting lagi, sampai ludahnya keluar. Makanya Tan Sutian, dokter Tan Sutian, paling nggak setuju dengan jus buah atau smoothie. Yang namanya buah, namanya sayur, kunyah saja, salat, kunyah saja, satu wasko menjadi kunyah. makannya lama dong, 30 menit. Siapa suruh makan cepat. Jadi kunyah sampai ludahnya keluar. Kenapa? Ludah itu enzim. Enzim itulah yang akan membantu nanti penyerapan di usus halus. Karena enzim itu, kalau sampai ludah kita sudah kering, kembali lagi. Itulah gunanya klasik enzim. Itu sebenarnya untuk kita suplementasi enzim. Klasik enzim, sekali lagi saya tunjukkan. Sama ini, saya bikin sendiri klasik enzim. Itu untuk menambah enzim. Enzim itu dari mana sih? Yang pasti dari ludah. Kunyah pelan-pelan sampai ludahnya keluar. Yang kedua, enzim itu bisa dari klasik enzim. Dari mana lagi? Dari makanan mentah. Jadi yang namanya lalap, salat, buah mentah, atau kemerampu, itu sumber enzim. Jadi semua lalapan, bucuk-bucuk tanaman. Yang untuk lalap, makin jenis banyak jenis sayurannya, yang mentah, yang memang bisa dimakan mentah, makin lengkap enzimnya. Karena enzim itu kita butuh banyak sekali. Makanya sambil saya promosikan, bagi yang hasil tes QRMA-nya itu di tubuhnya ada pesticida, pesticida itu kan dari sayuran mentah, lalapan mentah. Kalau dimasak, sebenarnya pesticida itu akan terlarut dalam air lalu mengendap. Makanya kalau masak sayur, di kuali, di pancu yang besar, direbus, dimasak, nanti udah anget-anget gitu, dituang ke wadah yang dibawa ke meja makan. Waktu nuang itu jangan semua kuahnya dituangin. Pendapannya itu banyak pesticida dan logam berat. Jadi jangan dituang semuanya. Nanti yang tinggal berapa mili di paling bawah itu dibuang. Karena itu sumber pesticida. Karena banyak orang dites ada pesticidanya. Terutama yang penggemar salat, dan lalapan. Makanya, ada makanan mentah, saya promosikan ya, Romil. Ini dari Korea yang memang punya lahan sendiri, ribuan hektare, organik. USDA certified masuk Amerika secara organik, karena memang bebas pesticida. Kalau enggak di Amerika, enggak bisa dapat sertifikat USDA. Ini contoh sasetnya. Ini 48 macam sayur mentah. Kenapa sampai 48 macam? Karena mau mendapatkan macam-macam enzim. Jadi ini juga salah satu alternatif sumber enzim bagi yang punya uang, dan males mencari salat yang bisa sampai semua warna ada. Jadi salat yang bagus itu semua warna ada. Apa? Supaya enzimnya lengkap. Dan enzim itu akan membantu sistem pencernaan. Bagi cara yang lain, sekali lagi, bisa dengan klasik enzim. Jadi kalau kita konsumsi klasik enzim, maka sistem pencernaan kita akan terbantu. Terutama yang cukup penting, yaitu pencerapan khusus halus. Oke, sekarang terakhir. Bagian terakhir, setelah itu kita tanya jawab, adalah masalah pencernaan yang saya justru di aspek ini, jujur, karena saya suka mengajar dengan data, termasuk data baik, data tidak baik, ya dilaporkan semuanya, supaya realitis kenyataannya itu seperti apa. Contohnya untuk diri saya sendiri. Masalah pencernaan yang namanya lambung. Tadi usus besar sudah, usus halus sudah, sekarang lambung. Lambung ini kan saya tahun lalu sebenarnya, yaitu lambung ini ada dua ya. Gerakan peristasis lambung, dan penyerapan lambung. Tahun lalu itu biru-biru. Pepsin juga biru, sudah jadi hijau. penyerapan usus halus kuning, sudah jadi hijau. Tapi yang lambung, bagaimana tahun lalu biru-biru, tahun ini malah jadi kuning. Jadi saya malah tambah jelek ini, walaupun jangan sampai merah. Ada apa dengan gerakan lambung dan penyerapan lambung? Kita baca dulu pengertiannya. Peristasis lambung. Gerakan peristasis lambung adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot dan saluran pencernaan. Ya, otot lambung tentunya namanya, kan peristasis lambung. Yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot, menelan, mengunyah saluran pencernaan atau lambung. Gerakan peristaltik di lambung menyebabkan masuk nanti makanan ke dalam usus. Ada saja gangguan pada otot lambung, kerongkongan. Kalau sampai gangguannya itu di bagian katup esofagus, ya nanti asam lambungnya naik ke atas, jadi ger. Tapi kalau gangguannya itu bukan pada katup, kalau saya nggak ada masalah dengan katup, jadi saya tidak pernah sama sekali mengalami reflux. Maka yang terjadi adalah gerakan lambung yang pelan ini membuat makanan terdorong ke usus itu juga terganggu. Kalau penyerapan lambung, penyerapan lambung, kelenjar lambung itu namanya dindingnya kelenjar mukosa, mengeluarkan semacam enzim yang bersifat asam, berwarna transparan, kayak lendir, orang dewasa, kelenjar lambungnya bisa 1,5-2 liter enzim setiap hari. Enzim lambung ini mengandung tiga komponen utama. Yaitu pepsin, tadi kita sudah bahas mengenai pepsin, lalu asam klorida, atau HCL, yang membunuh bakteri, kalau pepsin untuk mencerna protein, sama lendirnya. Pepsin dapat menguraikan protein menjadi protease. Maka ada enzim juga, namanya enzim protease. Protease akan menjadi lebih kecil lagi, lalu bisa masuk ke usus halus untuk diserap. Proses protease menjadi pepsin menciptakan lingkungan yang baik untuk pepsin, untuk bakteri. Angka yang diperoleh dari hasil pemeriksaan menunjukkan indikator adanya gangguan pada proses pengeluaran enzim lambung tersebut, baik pepsin, ataupun HCL. Kalau di tesnya itu pepsinnya sudah icu, tapi penyerapan lambungnya itu rendah, maka yang bermasalah bukan pepsinnya, yang kurang, tapi asam lambungnya. Kan komponennya tiga. Nah, sekarang. Terutama memperbaiki gerakan peristatis lambung. Gimana caranya? Ya, karena saya tambah jelek untuk tahun ini, tahun lalu, atau awal tahun biru, dan sekarang menjadi kuning, maka sebenarnya ada apa? Gimana caranya? Teorinya mudah, tapi prakteknya susah. Dan ini saya hanya butuh waktu untuk memperbaiki dua aspek lambung ini, karena saya tahu teorinya, tapi prakteknya itu susah banget. Gimana teorinya? Supaya masalah dua, masalah lambung ini beres. Yaitu cara makan. Jendela makan. Jendela makan saya bisa. Jendela makan itu gini. Gerakan lambung ini capek. Ini kalau gerakan lambung capek, karena selama ini nggak istirahat. Nah, gimana mengistirahatkan mereka? Maka ada yang namanya jendela makan. Misalnya, makan terakhir jam 6 sore, dan makan pagi jam 7. Itu saya bisa. Jam 6, makan, kosong, jam 7 ke atas itu hanya minum air putih saja. Nggak lagi minum buah, minum susu, minum apapun. Nggak ada jus, nggak ada susu, nggak ada apukat, nggak ada apapun juga. Pokoknya jam 6 sore atau jam 5 sore, itu makan terakhir, terus gosok gigi, makan lagi besok pagi. Sehingga kita memberikan waktu untuk pencernaan itu istirahat. Dan istirahatnya pencernaan itu sebenarnya bukan hanya lambung ya. Ya lambung, susu-susu sebesar, sehingga nanti malam tinggal penyerapan. Terutama lambung, udah berhenti itu. Kalau tidur saya jam 10, maka saya harus makan terakhir itu jam 6, karena makan terakhir itu harus 4 jam sebelum tidur. Jadi ini sudah saya lakukan selama 1 tahun ini, lebih, ya hampir 3 tahun, malah hampir ya. Tapi yang makin ketat lagi tahun ini. Jadi pertama, memperbaiki pencernaan adalah memberikan waktu mereka istirahat. Yang masalah pencernaan lebih banyak lagi, kuning, 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 kuning. Udah, emang biasa super gitu kan. Malam jam 10 masih makan, yaudah waktu tidur harusnya pencernaan istirahat, tinggal nyerap, masih mencerna. Nggak pernah istirahat, ya capek-capek, ya bermasalah. Maka pertama adalah mengistirahatkan mereka. Cara mengistirahatkan mereka itu yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah intermittent fasting. Kalau jam 6 sore itu makan terakhir, supaya jam 10 waktu tidur, itu pokoknya makan terakhir sampai tidur itu 4 jam. Maka makan terakhir itu kalau bagi saya terbayang itu jam 6 sore. Sokor jam 5. Apalagi enggak jam 6, lalu jam 10 tidur. Nah, maka lebih bagus lagi kalau sarapannya itu jam 8, jam 9. Tapi saya nggak bisa. Paling enggak jam 7. Itu paling enggak dengan begitu aja konsisten. Itu pasti membaik. Nah, cara ini saya sudah bisa. Tapi cara kedua yang saya belum bisa. Cara kedua itu adalah yang tadi seperti saya bahas. Jadi, cara menyehatkan pencernaan itu jam makan sama cara makan. Yaitu punya pelan-pelan. Pagi saya bisa. Malam bisa. Tapi terutama siang. Susah banget bagi saya untuk makan pelan-pelan. Kenapa? Jadwalnya terlalu padat. Sambil makan ditunggu pasien, ditunggu acara, malah pun juga kadang guru-guru. Ini yang saya masih berjuang untuk bisa kunyah pelan-pelan. Saya lagi pengen cari gimana ya caranya kunyah itu pelan-pelan. Kalau saya hanya makan saja, menikmati makanan, malah susah. Tapi kalau sambil makan itu, misalnya tulis WA, malah bisa lama tunggu nyanya. Nikmatnya berkurang, tapi paling enggak waktunya bisa lama. Kenapa? Dengan lama itu ludahnya cukup banyak akan keluar. Jadi sebenarnya tidak ada obatnya. Obatnya adalah pola makan, gaya makan. Dimana ada jam makan, cara makan, jendela makan. Jadi makannya terakhir jam 6, lalu setiap kali makan, kunyahnya pelan-pelan. Saya terus terang, susah bagi saya yang biasa ngomong cepat, jangan cepat, jangan cepat, semuanya cepat. Termasuk makan, saya itu cepat. Untung saja masalah emperdunya sudah beres. Karena biasanya orang yang makan cepat itu juga ada masalah di emperdu. Simak pelajaran sebelumnya mengenai emperdu. Itu banyak masalah di emperdu juga. Banyak orang yang makan cepat-cepat itu kena batu emperdu. Itu pelajaran dari Dr. Debbie Mamahit yang dari Singapura. Dan adanya batu emperdu bisa terindikasi di cairan emperdu yang berlebihan. Tapi itu sudah dibahas kemarin. Oke, itu dari saya yang saya sampaikan dan sekarang saya akan membuka pertanyaan. tapi pertanyaannya seperti biasa kalau di PHS saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya ada pertanyaan bisa menulis pertanyaan. Saya harap juga cukup jelas. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya pikir cukup simple, cukup praktis. tapi yang pasti selain yang penjelasan malam hari ini tentu akan ada penjelasan-penjelasan atau seperti yang tadi saya tunjukkan file-filenya. Jadi misalnya tadi kan dibahas mengenai probiotik. Bagi yang baru bergabung di WA Group perlu menyimak modul probiotik tadi sambil saya menunggu kalau ada yang tulis pertanyaan. Kalau tidak sambil saya tunjukkan di YouTube tadi. Saya ulangin lagi. Jadi untuk sehat usus terutama usus besar tadi usus halus juga itu butuh probiotik maka banyak sekali pelajaran mengenai probiotik yang sudah kita rekam terutama dari angkatan-angkatan sum sebelumnya seperti cara membuat kefir jadi ketik aja kefir jarot atau juspro jarot juga muncul nanti bagaimana membuat kefir menyaring kefir apa bedanya water kefir dengan green kefir dengan susu kefir apa bedanya kombucha tepace dengan juspro ya tentu ada plus minusnya ya keuntuk probiotik atau juspro dengan klasik enzim ya namanya enzim enzim ya enzim ini semuanya dijelaskan di dalam rekaman-rekaman ini ya jadi tinggal ketik aja kefir jarot licenarko atau yang tadi sebelumnya lagi saya ulangin ketik saja probiotik jarot beja narko maka ada dua modul utama ya yaitu 19 modul 19 1 itu saya menjelaskan probiotik dan prebiotik lalu modul 19 2 ini adalah irasigar THD dosen dari Midwestern University Amerika yang mengajarkan mengenai pentingnya probiotik bahkan termasuk juga probiotik untuk orang kanker tentu tidak kalau misalnya yang kanker takut probiotik dari susu sapi gunakanlah probiotik dari buah-buahan yaitulah juice pro itu semuanya dibahas di situ sekarang saya akan jawab pertanyaan lalu selesai saya minum juice pro perut saya tidak enak dan leher jadi kayak kecekek dicairkan diencerkan jadi boleh juice pronya atau dicampur dengan buah jadi juice pro itu dibikin dari buah menjadi probiotik tapi waktu minum boleh diminum dengan prebiotik jadi serat itu prebiotik buah itu prebiotik prebiotik boleh dicampur dengan probiotik prebiotik itu makanannya nanti di dalam perut kita untuk si probiotik maka kalau yang misalnya karena juice pro itu kan kecut sama juga kefir jadi baik kefir ataupun juice pro boleh pertama untuk tidak terlalu kecut diencerkan jadi misalnya 100 ml juice pro atau kefir dicampur dengan 100 ml air pokoknya diencerkan boleh juga diencerkannya itu dengan santan jadi santan yang dibuat dengan air mateng dan jangan dipanasi lagi jadi kelapa diparut dikasih air mateng dapet santannya kan santan itu enak untuk dicampurkan ke kefir misalnya tapi kalau juice pro jangan dikampur santan enak kalau juice pro dicampur dengan parutan buah kefir pun dicampur dengan parutan buah bisa itu untuk menghilangkan rasa asam yang berdian sehingga nanti supaya perutnya rasa enak kalau juice pro baiknya minum berapa banyak bakteria usus cuma 0,5 oke probiotik itu 400 ml sehari jadi misalnya juice pro nya 200-250 ml pokoknya satu gelas saja gelas yang normal itu kan 250 ml siang minum juice pro 290 ml lalu malam minum kefir atau kalau nggak bikin kefir cuma juice pro aja ya sebenarnya satu gelas siang satu gelas malam saya punya suplemen probiotik 64 bilion oke per kapsul mau 64 bilion mau 10 bilion mau 100 bilion tadi saya bilang namanya kapsul sebagian besar probiotiknya tidur atau mati saya nggak tahu yang hidup 1000-2000 mungkin nggak sampai 1 juta maka udah minum seperti itu di tes banyak orang udah minum probiotik mahal-mahal kapsul dari luar negeri lihat aja di tes dulu ya kurang yang selama ini minum probiotik mati maka tadi saya udah diajarkan silahkan dibikin juice pro 2 liter 2,5 liter kita ke air dikasih buah setengah kilo kalau yang manis-manis 3,4 kilo kalau bukan yang buah-buah manis 2 kapsul probiotik lalu disimpan di suhu ruangan selama 3-4 hari nanti ada busa-busa kecil gitu ya itu boleh juga dengan promik dicampur lagi dengan kapsul kalau promik kapsulnya satu aja untuk itu tujuan memperkaya tujuannya untuk memperkaya diangnya probiotiknya kalau masuk di Youtube tadi ketik memperkaya saya ulangin lagi ya disinilah saya ajarkan jadi kalau mau soal menggunakan kapsul probiotik itu nanti simak di Youtube yang judulnya memperkaya jenis probiotik pada bibit kefir baik kefir green water kefir green ataupun promik itu bisa dicampur dengan satu kapsul probiotik yang Anda miliki nanti ke luar negeri beli lagi kapsul yang mereknya lain lagi beda merek pasti probiotiknya jenisnya beda jadi probiotik itu jenisnya ada ribuan macam dan kita butuh semua jenis yang baik makin lengkap makin bagus maka jangan setia pada satu merek setia sama Tuhan saja nanti probiotiknya itu berbagai merek gontak-ganti merek kapsulnya supaya kita lengkap di dalam tubuh kita nah itu dikembang biakkan sambil mempermentasi difermentasi dengan buah-buahan jangan pakai gula pasir kenapa kenapa habis makan selalu gembung ya itu tadi kalau dicek QRMA ketahuan tadi pepsinnya kurang ada pelisasi lambung ada tekanan luminal yang tadi dijelasin kalau ikut dari awal nanti berisinya yang seperti pelajaran kita hari ini gembung itu berarti begah gasnya keluar kalau dites ketahuan kalau belum tes silahkan lihat di BA Group ada jadwal QRMA itu termasuk ngetes lapang lambung khusus halus khusus besar ketahuan nih ya sehingga dari situ kalau begitu terapinya seperti yang kita jelaskan malam hari ini apa beda warna kuning kiri dan kanan kuning kiri itu kurang kanan itu kelebihan contohnya misalnya plak kolesterol ya gak mungkin ke kiri wah ini kurang-kurang plak nih ya pasti ke kanan jadi kanan itu lebih kiri itu kurang tergantung itu mengenai apa ya pepsin bisa lebih bisa kurang kalau pepsin ya kelebihan ya berarti good ya kurang gak mau mencret tapi kalau plak kolesterol ya dari tengah ke kanan gak ada ini kurang plak nih gitu gak ada jadi ke kanan itu lebih ke kiri itu kurang kan lihat aja angkanya begitu ke kanan jadi itu ada skala ya yang skala itu seharusnya nah yang berikutnya itu pengukuran maka kalau kalau saya tunjukkan aja ya jadi kalau lihat hasil tes QRMA gitu ya ini ada angka di sini rentang normal ini adalah seharusnya di sini begitu kita biru maka angka di sininya pasti lebih rendah daripada rentang normal artinya kurang nah ini hasil yang diukur itu ini ini kita ini anda yang diukur yang ini itu rentang normal harusnya seperti ini kalau dalam rentang ini maka biru maka di bawahnya ada biru itu normal ijo itu abnormal ringan kuning itu abnormal sedang nah abnormal sedang itu yang di sini ini skala ini berarti kalau di sini ijo kalau di sini akan masuk biru di sini masuk kuning dalam angka ini akan masuk merah oke lanjutkan lagi anak saya minum jus perut tapi malah sakit perut sampai minum obat dokter satu bulan ada masalah apa ya satu bisa fermentasinya kotor maka pastikan udaranya bersih dalam ruangan itu kedua fermentasi itu ditutup rapat saja ya tidak akan meledak kalau ekoenzim kan tiga bulan itu bisa meledak jus perut kan paling lima hari tutup saja blek rapat ya ada yang mengajarkan wadahnya tutup dengan kain nanti malah serangganya datang bertelur di kainnya lalu telurnya menetas ulat kecilnya masuk ke dalam air tutup yang rapat supaya tidak kontaminasi nanti muncul jamur hitam itu kontaminasi abu-abu itu kontaminasi kemungkinan pertama kontaminasi sehingga minum jus sakit yang kedua gitu ya misalnya anaknya ada masalah GERD nah ini dia kalau ada masalah GERD tadi diajarkan minumnya diencerkan atau dikasih campuran buah supaya tidak terlalu kejut kedua minumnya tidak boleh perut kosong orang GERD kan juga boleh gak boleh juga minum vitamin C atau jeruk perut kosong kecuali vitamin C nya apotek BHS ya itu liposomal itu aman untuk GERD anak-anak yang GERD dan kurang vitamin C maka harus minum vitamin C yang liposomal liposomal itu vitamin C nya dicampur minyak wijen sehingga aman buat lambung itu punya vitamin C nya liposomal itu mau dimakan perut kosong pun gak masalah tapi kalau ragu-ragu ya pas makan minum nah sama juga jus pro itu minum minumnya waktu makan makannya 10 sendok oke 5 makan minum 5 sendok lagi gitu ya atau boleh begitu selesai lalu minum juga boleh jangan ada jeda supaya bercampur dengan makanan itu bagi yang GERD sebagai vegetarian apa bisa minum kefir ya kalau kefir itu kan dari susu sapi susu kambing kalau Anda vegetarian ya water kefir water kefir itu air kasih buah-buahan kasih bibitnya namanya water kefir green jadi yang vegetarian bikin kefirnya dari air dan buah-buahan atau jus pro ya bedanya jus pro dan water kefir ya water kefir itu bibitnya dari Jepang itu kan dikembang biakanya dari Jepang ya water kefir green beda dengan susu green ya kalau kefir green untuk susu itu beda ya benih yang untuk water kefir green itu dia bening ya kalau yang untuk susu itu bibitnya kuning ya belinya tergantung Anda ketik aja water kefir green nanti itu yang untuk dengan air dan buah-buahan yang vegetarian ya jangan mengambil keputusan vegetarian ya jangan yang bikin probiotik yang dari hewan ya yang dari buah kalau GERD aman gak Pak ya tadi udah dijelasin ya kalau ada GERD minumnya saat makan autoimmune boleh minum susu kefir boleh saja ya saya bikin jus pro kenapa selalu diatasnya ada jambur putih gak masalah ya kalau jamburnya putih lembut itu diambil aja diolesin di muka nanti mukanya kenceng kayak orang pakai masker itu alus banget ya sama juga bikin bikin ensim ya ekoenzim ya ekoenzim ada putihnya nah itu buat masker ya tapi kalau putihnya kayak 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 putih telur ya yang kenyal-kenyal nah itu ekoenzimnya tercemar ya tapi kalau putihnya lembut atau kayak busa itu memang fermentasi itu menghasilkan busa di jus pro yang saya buat banyak jamur putih yang bercampur air gak masalah ya mau diminum boleh mau di ambil apa kayak-kayak buihnya itu olesin aja ke mukanya jadi tiap kali panen olesin ke mukanya mukanya kenceng nanti ya itu pitera namanya Pak kapan saat terbaik minum jus pro setelah makan siang setelah makan malam ya makan malam makan siang oke sudah semua pertanyaan terjawab dan juga dari segi waktu sampai jumpa nanti ada webinar selanjutnya yang pasti mengenai jus pro lebih panjang lebar di youtube yang tadi saya tunjukkan ya itu ada seminar khusus mengenai jus pro ya terakhir kalau tercemar diminum jadi buang ya tercemar itu misalnya baunya kayak bau got gitu ya ada jamur abu-abu atau jamur hitam ya kalau enggak ya enggak itu bukan tercemar baunya kayak bau fermentasi gak masalah ya kalau udah diangkat jamurnya ya kan yang diangkat jamurnya lalu kayak sisa-sisa bakteri yang lainnya kan kita enggak tahu kan harganya juga enggak terlalu mahal ya kalau untuk dimasukkan ke perut itu menurut saya ya tercemar ya dibuang bikin klasik enzim banyak orang yang gagal ya dibuang saya sih belum pernah gagal ya kalau namanya fermentasi tapi kalau untuk diminum yang namanya tercemar buang ya karena ya kasihan perutnya nanti kalau ada bakterinya bukan sehat malah mencret ya oke selamat malam semoga dengan ini bisa makin sehat untuk pencernaannya karena pencernaan sangat menentukan sistem imun saya ulangi dokter Genti dokter Debbie Mamahit dokter Elizabeth Subrata semuanya sama kalau semua dokter yang konsen pada kesehatan yang lagi viral dokter Cahyono juga bahwa sistem pencernaan mempengaruhi 50-60% dari sistem imun kita ya selamat malam selamat beristirahat selamat menikmati